Sejak 16 Maret lalu, pemerintah menerapkan kebijakan bagi siswa untuk belajar di rumah demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. 13 Juli mendatang, akan dimulai tahun ajaran baru. Metode tatap muka antara siswa dan guru akan diterapkan di zona hijau. Sementara di zona merah dan kuning, pembelajaran jarak jauh tetap diterapkan. Bagaimana menjamin keselamatan anak-anak dari ancaman virus corona saat mereka belajar di sekolah? Kita akan membahasnya dengan Kepala Pusat Kajian Kebijakan Pendidikan PGRI, Aceh Suryadi. Selamat malam, Pak Aceh. Selamat malam, Mbak Taufi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI Satriwan Salim. Selamat malam, Bung Satriwan. Selamat malam, Mbak Taufi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Nanti akan juga hadir tenaga ahli media kantor staf presiden Erlinda untuk membahas hal ini. Namun kami sedang berusaha untuk menghubungkan diri dengan Mbak Erlinda. Saya mau ke Bung Satriwan terlebih dahulu. Bung Satriwan, saya minta tangkapan Anda dong soal rencana, mungkin masih wacana ini, tahun ajaran baru yang akan dimulai tanggal 13 Juli 2020. Ya, terkait tahun ajaran baru, dimulai di pertengahan Juli 2020, itu sudah diresmikan kemarin. Disampaikan oleh Pak Hamid Muhammad Dirjen di Kemdikbud. Nah, perihal apa namanya memulai sekolah kembali, ini hal yang berbeda, Mbak Taufi. Itu harus dipahami. Oke. Jadi sikap FSGI, seperti yang kami sampaikan ke kawan-kawan media rilis kemarin, bahwa tahun ajaran baru kita sudah mulai di pertengahan Juli, seperti biasa ya, 2020 ini. Tetapi, karena keadaannya sekarang, apa namanya, krisis, data dari IDAI menunjukkan 3.324 anak-anak itu statusnya PDP, kemudian 584 itu positif, ya kan, kemudian yang status PDP tadi meninggal 129 anak, kemudian 14 anak meninggal positif corona, nah ini kan angka yang sangat besar, gitu. Jadi, tujuannya adalah agar anak-anak terlindungi kesehatannya, keamanannya, begitu juga guru, ya kan, begitu juga warga sekolah. Mbak Sofi dan kawan-kawan semua harus dipahami bahwa satu hari di satu sekolah itu misalnya ambil SMP, ya kan, atau SMA. Nah, kebetulan saya guru SMA. Nah, satu sekolah itu bisa hadir anak-anak kita sampai 700 anak, ya kan, sampai 800 bahkan. Kemudian gurunya, belum lagi ditambah tenaga kependidikan. Ditambah juga orang tua, ya kan, di sekolah-sekolah tertentu, orang tua mengantarkan anak. Belum lagi warga sekolah lainnya atau tamu. Ada seribu orang yang hadir setiap hari di sekolah itu. Bayangkan, kalau satu mereka terdampak, lalu mempengaruhi yang lain, bayangkan apa yang akan terjadi di sekolah atau madrasah akan menjadi kluster terbaru, kan. Nah, oleh karena itu, demi keamanan, demi keselamatan anak, guru, ya kan, kemudian warga sekolah lainnya atau orang tua, maka kita mengusulkan agar PJJ-nya, pembelajaran jarak jauhnya, diperpanjang. Apakah sampai September, ya kan, setengah semester, atau sampai Desember. Nah, tentu dengan, apa namanya, evaluasi besar-besaran dari Kemdikbud dan Kementerian Agama. Karena kita selama tiga bulan ini, PJJ atau belajar dari rumah, ini kan banyak juga catatan-catatannya. Karena PJJ kan ada dua, ya. Ada yang online, daring, ada yang offline. Nah, yang offline ini kan juga harus diperhatikan. 68 juta anak-anak Indonesia yang terdampak dirumahkan belajar, itu kan tidak semua online, PJJ-nya. Ada juga yang offline atau yang luring. Guru-guru datang ke rumah, misalnya kawan-kawan kami dari Bima itu atau dari Garut, justru datang ke rumah, ya kan, ke rumah siswa. Karena apa? Di daerahnya nggak ada internet. Nah, bahkan ada yang tidak memiliki listrik. Jadi, tentu dengan catatan-catatan, ya. Tetapi, pilihan PJJ-nya atau BDR-nya diperpanjang, ini untuk keselamatan anak, guru, orang tua, dan warga sekolah. Begini, begini. Tapi yang jelas, dari survei yang dilakukan oleh KPAI, menyatakan memang 80 persen orang tua tidak setuju dengan wacana pembukaan sekolah ini artinya pembelajaran tatap muka, begitu ya. Tapi, 80 persen murid setuju. 60 persen dari guru juga setuju. Tanggapan Anda? Ya, ini kan perlu dibedah lagi. Orang tua setuju, anak tidak setuju, berarti kan nggak ada komunikasi, kan, antara orang tua dan anak di sini, kan, gitu. Nah, anggaplah begini, anak belum dewasa untuk menentukan. Karena memang kangen, mungkin. Lebih karena faktor psikologis, ya. Karena sudah tiga bulan tidak bertemu, gitu. Kalau dari guru apa, dong? Kenapa 60 persen sekiranya setuju dengan pembukaan sekolah? Ya, kami juga rindu, gitu kan, dengan bertemu dengan anak-anak. Tetapi, melihat fenomena atau fakta tadi, Finlandia, Korea Selatan baru dibuka, tutup lagi, kan, sekolah. Mau seperti itu. Kemudian, Perancis juga seperti itu. Kemudian, ya, Korea Selatan. Kemudian, Inggris juga seperti itu. Apa jangan-jangan, karena memang pembelajaran jarak jauh itu di Indonesia, di berbagai wilayah, cukup sulit untuk dilakukan. Banyak tantangannya, sehingga guru ingin tatap buka saja. Tepat sekali, Mbak. Kami merasakan, kan, biasanya kita sekolah itu normal, belajar di depan kelas, dan seterusnya, mengajar di sekolah, kita main sama anak. Sekarang di rumah, terbatas oleh akses, ya kan, al-quota, dan seterusnya. Nah, makanya kami katakan tadi, PJJ diperpanjang, ini menjadi opsi terbaik, dengan catatan, Kemdikbud, Kemenak, sampai birokrasi pendidikan ke bawahnya, memperbaiki akses, memperbaiki layanan, memperbaiki tadi jaringan internet, termasuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru. Hasil kajian FSGI bersama KPAI, dua atau tiga minggu yang lalu, yang sudah kami presentasikan di depan Menteri Agama, dan apa namanya, Kanwil Kementerian Agama, dan di depan Kemdikbud, termasuk dinas-dinas pendidikan provinsi kota, secara virtual, kami menyampaikan, 50 persen lebih, 57 atau 58 persen, guru-guru itu tetap antusias, Mbak, mengajar event dalam keadaan terbatas. Dan 67 persen guru, dalam hasil kajian kami, 67 persen guru, mereka ingin mendapatkan pelatihan, gitu loh. Walaupun terbatas, negara harus mengintervensi, berikan pelatihan-pelatihan, agar PJJ-nya, offline maupun online, itu tetap berkualitas, sehingga anak-anak kita bahagia, gitu loh. Lalu apa sikap dari PGRI, soal rencana, pembukaan, tahun ajaran baru, 13 Juli 2020, akan saya tanyakan kepada Pak Aceh, sesaat lagi. Terima kasih.